selamat menikmati Ueno Family selamat menikmati 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 Sama istri udah gak keluar lagi sama temen-temen, dia keluar tapi sejam dua jam gak papa lah. Jadi ada bantuan rumah tangga, misal pulang kerja, sama-sama capek kan. Istri di rumah juga capek, kayak ngasih apa ya, sama istri bantuan kayak cuci piring. Itu seneng loh istri cuci piring atau kamu pulang kerja itu bawain pinggisan kayak istri. Nah ya makanan kecil lah atau apa kesukaan dia, itu dia seneng gitu. Jadi harus saling kerjasama, jangan patriarki. Patriarki tau gak, patriarki? Gak tau. Jadi yang laki-laki. Gak boleh ya nanti pun pang, cita mati-pang. Ayo, Natsuki sini sini. Bukan Ritsuki, Ritsuki sini. Bukan dia gak apa. Jadi kayak patriarki tuh, kamu gak mau membantu pekerjaan rumah tangga gitu loh. Paham gak? Jadi kamu gak mau cuci piring, gak mau bantu kayak vakum, gak mau bantuin anak-anak yang pakein baju mandinya. Aku bilangnya udah sama. Iya, udah sama. Jadi harus sama-sama. Dikerjainnya harus sama-sama. Aku bilangnya... Bilangnya... Weno-san. Weno-san. Oh harus kayak urusin rumah tangga gitu ya, harus bantu. Rumah tangga sama-sama. Bukan bantu ya? Kita dua-duanya sama-sama mulak pakekerjain. Dikerjainnya harus sama-sama. Mamaku dari pas aku anak kecil, dia bilang gini, harus cuci piring, harus kerjasama kalau tinggal di rumah ini gitu. Iya bener-bener. Berarti bener ibumu ngasih contoh biar anak kecil itu gak patriarki di kedepannya gitu. Lihat ya. Good. Apa? Kamu cuci piring gak? Mada. Mada, belum. Jadi kadang tak suruh dia. Jadi ainfti p skull atas Aku ngasih contoh biar Merahata. Mada, kekiko nesu. Lihat kita centre kerja dia. aney Buku nesu. Kini nesu. Nenugi sepanya. Wah, kone. Menurutnya. Jadi, baca dari kembali. Apa yang ini? Bahasa apa? Bahasa apa? Jepang. Bahasa Jepang aku mau ngomong. Lagi baca apa? Lagi baca apa? Takara, baca dari kembali. Oh, ya. Baca dari kembali. Dari akhir gitu. Oke, oke. Ntar ya, mas ya. Sebentar. Kamu ditanyain omikiya. Eh, kamu sayang gak sama mama? Iya. Sama papa sayang gak? Sayang. 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 Sama ditikki? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Enggak boleh begitu sama saudara. Enggak. Sayang. Ya, karena malu ya? Malu. Bukan. Harus sama-sama. Karena dit... Ha! Ha! Dia kan gak rasu. Kamu udah pendiamnya sekarang ya? Agak cool boy. Iya enggak? Dia kan yang hangwess, Kenapa? Hahaha. Kamu bilang Hana Chang. Hana Chang. Apa? Ha! Kemana? Enggak. Mick, tapi kamu terdepannya lebih enjoy jadi konten kreator apa di luar konten kreator? Enjoy? Dua-duanya. Enjoy semuanya? Enggak enjoy semuanya. Di awali pacaran sama Papi Bambang kayak gimana? Bisa di jelasin? awal-awal mulainya hmm siapa ngasih duit hahaha oh kamu ngerti duit kita lagi dikasih duit lagi mas hoho sama pak bambang syuting disitu kita lagi disini udah udah nanti bilang apa dikasih duit di awal juga pertama itu kenalnya kan di Cikarang di Cikarang karena pak bambang kan tugas kerja disana kan berapa? 100 ribu kerja di Cikarang terus habis itu yaudah apa namanya pak bambang kan atasan aku saco kayak gitu kayak atasan gitu nah aku tuh bawaan banget yaudah ketemu tuh kayak aku upload di Facebook gitu kan dia berteman sama temen aku kan aku tag temen aku gitu kan yaudah dia tau loh ini siapa kayak gitu jadi dia di line apa dia di line apa kok ada cewek yang kayak gini gitu yaudah habis itu dia gini aku follow di Facebook pak? bukan Instagram dulu follow-followan gitu kan habis itu yaudah dia nanya aku DM dulu dia ngelag foto aku kan terimakasih ya mister tapi kemarin aku salah deh ngomongnya bukan mister misis terimakasih ya gitu terus habis itu yaudah cat-catan terus akhirnya ketemu ketemu terus tukeran line kan aku gak pake WA ya dulu dia pake line tukeran yaudah terus ngajak ketemu sekarang dianya aku langsung ngomong aku gak cari pacar loh aku bilang gini aku gak mau buat pacar aku gak mau cari pacar loh aku gak mau cari pacar kalo emang mau serius yaudah ayo ayo nikah jadi antara aku tanya sama bababang nikah itu cuma gak ada satu tahun eh eh siapa yang nambat duluan? dia lho aku tanya dia yang bilang suka siapa? yang bilang suka yang bilang suka siapa? hahaha yang bilang suka dulu siapa? no card podcast no card podcast hahaha nah itu yang bilang suka yang berapa yang pertama? hah wani wani hahaha yang bener yang bener dia dia eh bahasa 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 sudah lupa hahaha bukan bahasa Jawa pokoknya inget aku dulu pas di mobil ya pas di mobil dia bilang aku suka sama kamu waaah hahaha bohong bohong waaah waaah waktu itu masih kerja di Indonesia di perusahaan sekarang ya? sama sampe aku udah nikah pun aku masih kerja terus aku hamil empat bulan empat lima bulan gitu baru aku resen baru oh eh sama-sama satu kantor sama 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 satu kantor beda bagian aku yang dibawa dia gak di atas beda coy makanya ya beda kelas berani berani desu berani desu murrayu atasanya murrayu hahaha hahaha saat murrayu kasimiru hello hello ya gue siapa ya patbos hahaha hahaha kenapa sih hahaha bukiki tuh hahaha gila hahaha segoui segoui berhasil kan aku berhasil sampai bisa apa Pak Bamban yang memenang gitu ? udah jodohnya ya Pes ya udah jodohnya jawabnya kayak gimana kalo aku suka sama kamu loh jawabannya gimana aku ya cuman senyum-senyum gitu kayak gimana jelas nggak senyum senyum kayak gak percaya gak percaya gitu senyum-senyum kayak gak percaya gitu lpn ya dulu dalam hati seneng tapi kayak yes yes oh gak yes yes ternyata dia juga suka sama aku ini namanya cinta guys tapi beneran aku juga pengen kayak gini loh kayak gini pengen rumah tangga karena pake bahasa indonesia anaknya juga bisa bahasa indonesia juga ini apa kamu ngasih clue sama besti kamu ngasih clue kalo istrinya itu bisa bahasa indonesia gitu gimana ya gak tau bingung dia blunder dia blunder dia dia pake helm eh aku mau nanya sama ini kesanmu pertama kemarin kita pernah ketemu sama kita kesanmu gimana sekarang ketemu lagi gimana kesan kamu kesan kesan keluarkannya sangat kompak gitu kayak cinta saling cinta beneran terus anaknya juga sama apa ya orang tua sama anaknya itu ada saling percaya gitu jadi ada instingnya kuat soalnya tadi pas Ritski kesana terus Pak Bambang langsung Ritski dateng jadi deket ya nah itu juga nanti PR buat kamu misal kamu udah nikah kamu punya anak harus deket sama anaknya jangan ditinggal main HP tapi susah gak ya kalau urusin anak sambil ngonten itu kayak gimana jangan bilang susah harus dinikmatin harus bersyukur kamu pulang kerja gak ngurus anaknya malah main game aku kok aku gak main game kok lihat HP terus anak istrinya dicuai game itu jangan aku cuci pirin jumur bak sempak juga aku bawa ke laundry beneran aku semuanya gantian kok gantian jangan cuci pirin cuci pirin cuci baju oh gak sebenarnya aku suka gosok aku suka cuci baju awalnya repot otokumabong 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 apa yang itu aku bilang otokumabong 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 apa yang itu berlaku apalagi 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 eh bahasa nya kalau aku punya anak sebenarnya pengen pakai bahasa indonesia juga sama anak dan istri kamu? aku kadang bahasa jepang kadang bahasa indonesia mix gitu soalnya kan senang kan kalau bisa ngerti jokes nya bahasa indonesia jokes nya bahasa jepang juga sebenarnya terus tapi kan kata orang kalau anaknya dari anak kecil belajar dua bahasa kemampuan bahasa itu agak telat itu benar gak? itu cara ngaturnya itu gimana? sebenarnya enggak sih kalau biasa itu karena terdari terbiasa jadi ketika kacang mulai 6 bulan nih 6 bulan kan ayy mama mama papa gitu kan itu udah mulai dari situ udah ngajakin ngomongnya mix aja gitu kan main apa misalnya lagi nyuapin ya ini namanya brokoli loh ini namanya ninjing loh kalau bahasa jepang terus ini kalau bahasa indonesia apa wortel oh dua-dua aku sering makasihnya begitu dulu jadi lama-lama dia ngerti oh ini wortel oh ini ninjing kalau bahasa jepangnya oh ini bahasa indonesia begitu dia harus semangat mbate 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 3 kali mbate 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 Tadi aku udah tanya lagi kok. Siapa? Terus jawabannya, jawabannya? Mikiya, gitu. Miki apa Yusuke? Mikiya? Serius? Beneran, aku ada... Hari ini aja, Pak. Hari ini aja. Gak tau. Apa perlu dipertemukan sama Yusuke juga? Oke, kita harus itu. Kamu udah pernah ketemu Yusuke? Belum, belum benar. Kapan-kapan? Kalau main ketutori sama Yusuke, Mikiya diundang ya? Mantap. Coba aja pilih yang mana ya? Mantap. Bingung aku. Aduh, matumu gak dengar-dengar. Ya, masih. Ketak-ketainya dulu ya. Itu... Mami gak... Sorry, Tani gak tutup podcastnya. Oh iya. Sorry, 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 sorry. Ini aja. Terima kasih sudah ikut... Bukan podcastnya tapi YouTube saya. Ini no cut. Aduh! Aduh! No cut ya? Ini no cut gak apa-apa? Enggak apa-apa. Digit aja. Edinya digit aja kayaknya. Kita kan gak ngomongin orang ya. Kita kan bahas parenting ya. Iya. Kita bahas Wendofamili sama vlognya. Kamu gak apa-apa. Mantap. Mokasi. Arigatayimasu. Mokasi. Arigatayimasu. 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 Tokayak! belongnya dari Indonesia? Kaya. Tak pak. kan anggara saok senang